Intro Arsenal tampaknya harus rela tak memainkan sangbek anyar Jurian Timber pada beberapa laga Premier League musim ini. Ia dikabarkan mengalami cedera ACL dan harus menepi selama beberapa saat. Dan langsung saja kita mulai Moji Sports lengkapnya bersama saya, Edwin Fidiadi. Informasi pertama seputar bursa transfer, Arsenal telah resmi mendatangkan keeper baru yakni David Raya. Penjaga gawang asal Spanyol itu dipinjam hanya satu musim dari klub Premier League lainnya yakni Brentford. West Ham dilaporkan mengakhiri minat mereka pada back Manchester United Harry Maguire. Kesepaketan transfer batal gara-gara gaji yang ditawarkan West Ham dinilai terlalu kecil oleh Maguire. Masih seputar Premier League, belanja besar Chelsea di musim panas ini masih belum selesai nih Moji Badi. Terbaru Chelsea dikabarkan ingin merekrut Michael Olysee dari Crystal Palace. Kita beralih ke informasi dari Liga Arab Saudi. Al-Hilal akhirnya memperkenalkan Neymar sebagai pemain barunya. Tak tanggung-tanggung, Neymar dibeli secara permanen dari PSG dengan biaya 90 juta euro. Dari Liga Italia, Inter Milan secara resmi telah memperkenalkan pemain barunya yaitu Carlos Augusto. Sang pemain back kiri itu datang dengan status pinjaman selama satu musim dari Monza. Di informasi lainnya, pemain asal Spanyol Sergio Ramos dikabarkan akan sedang sibuk mencari pelabuhan anyarnya. Setelah sempat menjadi target teratas klub Liga Pro Arab Saudi Al-Ahli, sang pemain kini dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan klub asal Turki yakni Galatasaray. Kita ke Amerika Serikat, Lionel Messi masih terus memperlihatkan performa impresifnya bersama Inter Milan. Ia berhasil membawa Inter Miami melaju ke babak final Leagues Cup 2023 usai melaklukkan Philadelphia Union. Segera skankan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Jangan beranjak terlebih dahulu Mojibadi karena kami masih memiliki informasi lainnya dari sepak bola dalam negeri. Tetaplah bersama kami di Mojisport. Mojisport Anda masih menyaksikan Mojisport bersama saya, Edward Fidiadi. Tak butuh waktu lama nih Mojibadi untuk Aji Santoso mendapatkan klub baru. Pusaya yang dilepas oleh Persebaya Surabaya yakini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Persikabu 1973. Sebajak 50 pemain dari hasil seleksi tim Indonesia U17 dari 12 kota mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Pelatih Bimasakti mengungkapkan dirinya akan memilih pemain yang siap dan punya jam terbang untuk masuk ke tim Indonesia Piala Dunia U17. Kita ingin informasi lain Mojibadi di mana ada pertandingan UEFA Super Cup. Manchester City berhasil menjadi juara UEFA Super Cup 2023 setelah memenangkan drama adu penalti. Dan berikut informasi selekapnya. Selamat buat Manchester City atas kemenangannya di UEFA Super Cup 2023. Dan Mojibadi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan hadir informasi mengenai olahraga lainnya. Di antaranya adalah hasil Kaporli Cup 2023. Tetaplah bersama kami di Mojisport. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mojisport. Kita ingin informasi seputar voli Mojisibadi. Sejumlah pertandingan Kaporli Cup 2023 sektor putra dan putri telah berlangsung kemarin. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Selanjutnya kita ke tenis. Ajang turnamen tenis Cincinnati Open membawa Genmovils dan Alexander Zverev melaju ke babak kedua. Sementara berita mengejutkan datang dari Andy Murray yang harus mundur dari Cincinnati Open karena cedera perut dari turnamen sebelumnya yakni Toronto Open. Pembalap Repsol Honda Mark Marquez angkat bicara soal rumor menawarkan diri ke KTM. Ia pun membantah keras rumor itu dan menegaskan bahwa dirinya masih berkomitmen dengan Honda di MotoGP hingga masa kontraknya di akhir 2024. Pembalap Yamaha Racing Indonesia Aldi Satya Mahendra mencuri perhatian saat menjadi wildcard di ajang kelas AP 250 ARRC Mandalika 11 hingga 13 Agustus lalu. Aldi saat ini bersaing jadi juara di R3 Blue Crew dan dari kelas main sementara hingga seri di Misano Italia Aldi Satya Mahendra berada di posisi kedua. Saksikan turnamen bola voli Kapol Rikap 2023 hari ini mulai pukul setengah 12 siang waktu Indonesia Barat live and eksklusif di Moji dan video. Moji Badi semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda. Dan kami dari tim Moji Sport mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Semoga semangat gotong royong dan kebersamaan terus mengakar dalam kehidupan kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Saya Dwarfi Dadi pamit nundur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.